Hai kembali lagi bersama kami Kecer keluarga ceria Di kesempatan kali ini Di video kedua dari belajar saham ini Bertujuan agar kita bisa langsung membeli saham pertama kita Sebelumnya saham pilihan aku ini tujuannya untuk long term Jadi bukan untuk trading harian, mingguan, atau 1-2 bulanan Saham yang paling aku suka yaitu kode emitternya BBCA atau BCA Kenapa? Alasannya adalah pertama selalu berinovasi Selalu berubah-ubah sesuai zaman Yang kedua growth is here Pertumbuhan selalu di situ Dia selalu bertumbuh dari tahun ke tahun Yang ketiga tahan banting Ekonomi lagi jelek tetap naik Ekonomi baik juga naik Coba kita lihat 5 perusahaan yang paling besar di pasar modal Indonesia Pertama BCA Dengan market capnya 780 triliun Yang kedua BRI 439,11 triliun Yang ketiga telkom 297,19 triliun Yang keempat Unilever 312,83 triliun Dan yang kelima BMRI atau Bank Mandiri 284,67 triliun Dalam 10 tahun terakhir Bank BCA adalah satu-satunya saham Yang tidak pernah deep down Dibandingin dengan 4 temannya yang lain Dan sekarang akan muncul pertanyaan Bagaimana caranya kita untuk membeli? Di video pertama kemarin Sudah saya jelaskan bahwa sebelum menabung saham Kita harus punya rekening saham terlebih dahulu Dimana kita membuat rekening saham? Yaitu di sekuritas yang tersedia di Bursa Efek Indonesia Yang bisa kita pilih sendiri Oke Di sini saya menggunakan MOS Mandiri Online Sekuritas Cara pertama adalah Kita masuk ke dalam aplikasinya Ke tab order kita pencet Masukin kode saham yang ingin kita beli Biasanya 4 huruf kodenya Kode emiten Pilih lot Satu lot sama dengan 100 lembar saham Harga yang tertera itu Ialah harga per lembar Sekarang ceritanya kita mau beli saham BCA Pas kita mau beli sesuatu Kita lihat dulu siapa yang jual Kan mereknya sama nih Gak ada yang beda kualitasnya Kita mau nawarin dengan harga yang paling rendah Kita harus lihat Di papan ask Atau yang warna biru Dan papan bid Yang berwarna merah di bawahnya Kalau mau langsung terbeli Kita langsung lihat aja Dengan harga di papan asknya Yang biru Kita mau nawar dengan harga yang murah Bisa juga kalian ngantri Siapa tau harganya bisa turun dikit Resiko mengantri ya ialah Tawaran anda bisa saja Tidak tereksekusi Atau reject Karena harga gak pernah turun Sama halnya bila kita ingin menjualnya Kita bisa tawarin dengan harga yang tertinggi Atau yang tertera di papan bid Yang berwarna merah Tapi ingin jualnya dengan cepat Kalau mau jualnya dengan cepat Tinggal ikutin harga yang ada di papan asknya Oke sampai disini dulu Penjelasan kita tentang Pembelian saham perdana kita Semoga lancar Semoga lancar Terima kasih.